Intro Sahabat cahaya yang dicintai Allah Pernah gak sih kita merasakan satu kondisi Dimana kita rendah diri dengan keadaan yang kita dapatkan Kita ngerasa insecure dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita Sungguh jika itu yang pernah terjadi dengan kita Maka itu adalah perkara yang sebaiknya kita perbaiki Kenapa? Karena sikap rendah diri, sikap insecure Itu adalah sikap yang tidak mengantarkan kebahagiaan Dan sikap yang tidak mengantarkan ke lapangan untuk kita Sungguh seringkali yang membuat hidup kita tidak bahagia Bukan karena keadaannya Tapi karena kurang syukurnya Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur Tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia Jangan banyak insecure Tapi perbanyak bersyukur Karena itu adalah sikap terbaik Agar kita bisa menjalani kehidupan ini Dengan penuh kelapangan dan kebahagiaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Sungguh kami telah menciptakan manusia Dalam keadaan yang sempurna Dalam keadaan yang lebih baik Maka kita ini adalah manusia Yang dihadirkan banyak nikmat dan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang seringkali membuat kita insecure Apa yang membuat kita tidak bersyukur Padahal sebenarnya Allah begitu sayang dengan kita Allah sangat mencintai kita Begitu banyak nikmat yang Allah hadirkan kepada kita Bahkan jika kita mau menghitungnya Sungguh kita tidak akan bisa menghitung banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita Belajarlah untuk bisa lebih menerima Dengan segala ketentuan Allah Belajarlah untuk lebih pandai bersyukur Dengan anugerah yang Allah hadirkan kepada kita Bagaimana caranya bersyukur? Setidaknya ada tiga cara syukur yang bisa kita hadirkan Yang pertama Asyukru bilqalbi Syukur dengan hati Lembutkan hati kita Tenangkan perasaan kita Untuk bisa menyadari bahwa apa yang terjadi Ini adalah kehendak dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita meyakini Bahwa apa yang terjadi ini adalah karunia dari Allah Kita tidak akan menghina keadaan itu Justru sebaliknya Kita akan berterima kasih kepada Allah Atas apa yang Allah hadirkan Kenapa? Karena Allah tidak mungkin memberikan yang tidak baik untuk kita Allah akan selalu memberikan yang terbaik dan terindah untuk kita Ingat Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja Tapi bersyukur itu Karena kita percaya Selalu ada sisi baik Di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik Kita ngerasa gak baik Eh Ingat Di mata Allah Selalu ada kebaikan Dari apapun yang Terjadi dalam kehidupan kita Ada hikmah di balik musibah Ada berkah di balik masalah Ada pelajaran di balik ujian Dan itu hanya bisa kita dapatkan Ketika kita bisa bersyukur Salah satunya Bersyukur dengan hati Lapangkan hatimu Lembutkan hatimu Tenangkan perasaanmu Yakinlah Bahwa yang engkau dapatkan hari ini Adalah pemberian terbaik dan terindah Dari Allah untukmu Yang kedua Asyukru bil lisan Syukur dengan lisan Katakanlah Alhamdulillah Alhamdulillah Ketika engkau mendapatkan sesuatu yang engkau inginkan Sesuai dengan apa yang engkau harapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus saliha Ketika engkau mendapatkan sesuatu yang ngerasa Kok gak sesuai dengan harapan kita Tetap katakan Alhamdulillah ala kulihal Segala puji bagi Allah Jangan Menghina Keadaan Karena malam pun Tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap Karena daun pun Tidak pernah menghina Angin Yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya Belajarlah Untuk bersyukur dengan kalimat Alhamdulillah Siapa Yang memulai harinya Dengan mengatakan Alhamdulillah Maka Dengan izin Allah Allah akan lapangkan dan bahagiakan kehidupannya Jangan gelisah Jangan luhlah Tapi perbanyaklah Alhamdulillah Yang ketiga Asyukru bil amal Bersyukurlah dengan amal perbuatan Give the best Keep the best Be the best Berikan yang terbaik Tetap menjadi yang terbaik Dan teruslah berusaha memberikan yang terbaik Insya Allah Jika kita bisa menghadirkan semua kebaikan itu Kita akan lebih tenang menjalani hidup ini Mulai hari ini Udah Jangan gelisah lagi Jangan galau lagi Jangan kemudian mengatakan Ah aku maaf Cuma bubuk raginang doang gitu Katakan Aku ini hamba Allah Yang Allah ciptakan dengan bentuk yang terbaik Aku ini hamba Allah Yang Allah anugrahkan nikmat yang terindah dalam kehidupan kita Percayalah Jangan terlalu banyak khawatir Hati yang penuh kekhawatiran Hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan Tapi hati yang penuh ketenangan Akan mengantarkan kelapangan dan kebahagiaan Terlalu sayang Jika hidup kita dihabiskan dengan insecure Tapi perbanyaklah bersyukur Semoga Allah Tenangkan hati kita Lembutkan hati kita Dan bimbing kehidupan kita Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!